Intro Polsek Tampan kembali berhasil mengamankan dua orang pelaku spesialis pencurian rumah kosong. Pelaku berhasil diamankan setelah anggota polisi menyamar sebagai pembeli di salah satu aplikasi jual beli. Tim Reserse Kriminal Polsek Tampan berhasil menangkap dua orang pelaku spesialis pencurian rumah kosong. Dua pelaku ini diamankan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat adanya pencurian di rumahnya. Kapolsek Tampan Kompol Ikomang Aswata mengatakan, dua pelaku ini diamankan setelah anggota Polsek Tampan melakukan undercover bag. Petugas Polsek Tampan menyambar sebagai pembelian televisi yang ditawarkan pelaku di salah satu situs jual beli online. Untuk modus para pelaku, pada siang hari pelaku berkeliling sambil melihat rumah yang lampu terasnya masih hidup. Setelah itu pelaku memastikan rumah korbannya kosong. Pada malam harinya pelaku mulai beraksi melakukan pencurian dan mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mobil milik pelaku. Ada malam ada yang ada, ada malam ada yang berkeliling. Dia melihat ada kesempatan ketika rumahnya itu kosong, dia masuk. Dia masuk, dia dibaca dulu dulu, biasanya dia melihat dari keadaan rumah, bila pada saat siang hari dimiliki lampu hidup, dia melihat itu berarti dimilikinya kosong. Atau pada saat malam hari, rumah lampu dalamnya, lampu dalam rumahnya itu mati, bila ada itu juga kosong. Setelah dia melihat, dia membaca rumah-marasnya rumah-rumah yang tidak kosong. Kini kedua pelaku dan barang bukti sudah diamankan pihak kepolisian. Untuk saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Danata melaporkan.